Terima kasih pemirsa Anda kembali dalam Buletin iNews siang. Tidak terima terjaring rahasia PSBB, seorang pengendara mobil protes hingga memarahi petugas di pos cekpoin Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Pria tersebut menolak diberi sanksi dendah. Pengendara mobil ini melayangkan protes kepada petugas saat terjaring rahasia di cekpoin kawasan Bundaran Hotel Indonesia Menteng Jakarta Pusat. Pria parubaya ini tak terima saat petugas memberikan sanksi dendah terhadap salah satu penumpangnya karena kedapatan tidak menggunakan masker. Dirinya berdali tidak akan terpapar corona karena semua penumpangnya adalah satu keluarga. Meski berusaha keras berkila, petugas bergeming dan tetap memberikan sanksi dendah sebesar 100 ribu rupiah. Dalam lingkungan, saya itu dalam kaca tertutup. Karena saya pikir tidak ada lagi saya terkontaminasi mengenai virus dengan orang lain. Karena orang lingkung satu orang. Selain merazia kendaraan roda empat, petugas gabungan juga menindak sejumlah pengendara roda dua yang tidak mematuhi aturan PSBB seperti tak mengenakan masker. Sebagian pengendara yang tidak sanggup membayar gendah, hanya di sanksi sosial berupa menyapu jalan menggunakan rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB. Rencananya razi akan semakin ditingkatkan hingga berakhirnya masa PSBB tahap 3 pada 4 Juni 2020 sekaligus sebagai persiapan menuju kenormalan baru. Dari Jakarta Pusat, Rani Stonsanjaya, Anews Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.